Halo Assalamualaikum Sekarang bulan September akhir menjelang Oktober Menyambut tahun 2019 Untuk menghadiahkan diri sendiri Saya membeli sebuah buku Buku ini untuk Membimbing resolusi kita di tahun 2019 Ya buku ini adalah Buku yang dikeluarkan oleh Mary Riana Ini adalah buku Dream Planner Jadi buku ini akan meng-guide kita Untuk meraih planning atau goal apa Di tahun 2019 Sebenarnya sih ini buku keluarnya udah lama Cuma saya baru membelinya sekarang Nah iya ini adalah bukunya Namanya Dream Planner Planner Ini cuma kartu nama Ini saya bukannya sengaja rapi ya Karena battle barunya mau dimanfaatin Buku dream planner atau buku harian Buku dream planner atau buku harian Ini saja disebut jurnal agenda Saya beli di tahun 2018 Bulan September akhir ini menjelang November Tapi rencana akan saya pakai untuk 2019 Semoga buku ini bisa menjadi guide Membimbing kita Mencapai apa yang kita cita-citakan Ini ya Mary Riana Miliki mimpi nyata Buat rencana yang nyata Ambil tindakan nyata Maka suksesmu akan menjadi nyata Dream Planner Ini ada alamat-alamat sosmednya ya Seperti apa bukunya Coba kita buka Mudah-mudahan emang ini akan bermanfaat Untuk kita memplanning apa yang kita impikan Supaya impian itu bisa terwujud Ini dimulai dengan seperti perjanjian ya Pada hari ini Tanggal Saya berjanji bahwa Saya akan melakukan Yang terbaik untuk Mencapai impian saya Ada tanda tangan juga Ini lebih janji ke diri sendiri ya Apalagi di dalamnya Ini covernya lumayan bebel Ini ada Get start Untuk memulai ya Apa-apa yang perlu dibaca Apa aja nih Pokoknya ini perlu dibaca nih Dream Planner artinya Kamu benar-benar berkomitmen Untuk mencapai impianmu Mungkin kamu adalah seorang Yang baru pertama kali bermimpi Nah kita juga perlu menemukan Poin impian Impian apa yang ingin kita capai Sebelum memulainya Nanti Banyak sekali yang perlu dibaca ya Saya juga masih bingung nih Goal apa Impian apa Yang memang fokus nanti di 2019 Ingin saya capai Terakhir nih ada tulisan apa Vision Board Gunakan space Di dua halaman ini Untuk mendeteksi Ideal life kamu Kamu bisa menggambar Atau menempelkan gambar yang bisa Menginspirasi Dan memotivasi Memotivasi kamu Make ultimate goal Di sini ada goal-goal Tujuan-tujuan kita Ultimate kenapa hanya pulih satu Kenapa hanya boleh pilih satu Berarti Poinnya yang terakhir Goal utamanya itu Boleh cuma satu Karena Kalau goalnya ada tiga Atau berapa Mungkin fokusnya akan terpecah Akan terbagi Goalnya harus satu Ini ada breakdown nih Dari semua impian kita Dari bulan 1 Sampai bulan 12 Ini ada Power of why Mengapai Sekarang kamu sudah punya impian Dream Dan rencananya Plan Ibarat memulai sebuah perjalanan Kamu sudah tahu tujuanmu Dan sudah siap dengan Mobil dan beta Tapi apakah mobilmu Berisi dengan Bahan-bahan yang cukup Untuk mencapai tujuan Bahan-bahan ini adalah Motivasi Motivasi kamu Alasan kenapa kamu mencapai Ultimate goal itu Waduh Semakin dibaca Saya jadi Bingung belum nentuin Goal apa yang Pengen saya capai Ini ada Dream planningnya Ini ada Dream hit Plan hit Dan achieve hit Ini bagaimana Cara Menggunakan Bulan pertama Ini ada Menung bulanan Ini ada Mingguan Ini luar biasa Luar biasa Jangan sampai Sudah dibeli Tapi tidak kita Isi Harus Dipelajarin dulu Karena Harus Satu tujuan Satu fokus Satu goal Yang ingin kita capai Terus Ini juga ada Weekly banner To do list Apa yang harus dilakukan Dalam Satu minggu Sangat-sangat Raffi Ini ada Bulan ketiga Ada Apakah saya berhasil Mencapai bulan ini Ini berarti Harus continue Nantinya ya Harus secara Berkelanjutan Tetap menulis Apa aja Harian Ini aja Masih Weekly Planner Jangan hanya Memiliki mimpi yang besar Tapi Milikilah juga Komitmen yang besar Nah itu Mimpi yang besar Harus dibarengi dengan Komitmen yang besar Betul sekali Ini masih sama ya Bulan ke-8 Apapun yang ingin kamu kerjakan Lakukan sekarang Akan ada banyak hal-hal lain Yang harus kamu lakukan Besok Ini poin banget Kita jangan sampai Sering menunda-nunda Pekerjaan Apapun yang ingin kamu lakukan Kerjakan sekarang Karena besok Banyak pekerjaan lagi Betul juga Apalagi Kita gak tau Besok kayak apa Iya gak Gak tau Kalau nunda-nunda Umur manusia Sampai kapan Betul juga Bukan untuk ditangisi Tapi untuk Diperjuangkan Itulah hidup Ya perlu ditangisi Wuih Ini masih Weekly Planner Berikan yang terbaik Demi impianmu Dan kamu akan terkejut Dengan energi luar biasa Yang sebenarnya Ada di dalam diri kamu Oke Itu aja Isi buku-bukunya Jadi Kesan pertama ya Setelah dibuka Justru Saya makin bingung Bingung impian Gol utamanya Apa yang mau dicatat disini Apa yang sebenarnya Jadi Impian besar Yang pengen dicatat disini Tapi buku ini Secara Keseluruhan Memandu Untuk mencapai Impian-impian Apa yang ingin kita capai Dengan breakdown Step-stepnya Untuk mencapai Impian itu Buku yang bagus Cuman Harus dibaca dengan sesama Harus dibaca dengan gigi Harus ditentukan Impian apa yang benar-benar Ingin dicapai Jangan sampai Sudah dibeli bukunya Tapi Seperti saya Sebenarnya Membeli Karena pengen Ada pencapaian Tapi pencapaian Apa yang Menjadi fokus utama Itu aja dulu Nanti saya akan Belajari Tentukan impian Dan Buat perjanjian Dalam buku ini Untuk bisa mencapainya Oke Sekian Unboxing Dan sedikit Review buku Dream Planner Keluaran dari Mary Riana Semoga Tahun 2019 Kita semuanya Bisa Lebih baik Dari tahun ini Dan Tahun 2019 Kita bisa Mencapai Apa yang Dicita-citakan Diimpian Diimpikan Atau Sesuatu yang Tertunda Di 2018 Agar Di 2019 Jangan Sampai Terlewati Lagi Oke Itu aja Ya Sekian dari saya Ini Sudah Diminya Dihana Semoga Bermanfaat Itu aja Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh